Yang juga jadi sorotan saudara, Pores Metro Depok menetapkan Meita Iriati pemilik daycare sebagai tersangka penganiayaan anak setelah polisi memeriksa empat saksi dan juga bukti kamera pemantau atau CCTV. Meita Iriati ditangkap tadi malam di rumahnya dan selain menjadi pemilik daycare, pelaku rupanya merupakan influencer parenting yang kerap mengisi seminar tentang anak. Kepada polisi pelaku mengaku hilaf, melakukan penganiayaan terhadap balik tadi daycare miliknya. Polisi menyebut ada dua anak yang menjadi korban penganiayaan, yang berusia 2 tahun dan 9 bulan. Jadi kalau motif, sementara kami sudah tanyakan yang bersangkutan menyatakan hilaf. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Meski Polres Depok telah tetapkan pemilik daycare sekaligus influencer sebagai tersangka penganiayaan balita, orang tua korban hari ini tetap melapor juga ke baraskrim Polri. Ayah korban menyatakan jika sang anak yang masih berusia 8 bulan mengalami kekerasan yang menyebabkan beberapa bagian tubuh seperti kaki dan telinga terbuka. Selain pelaporan ayah korban, juga meminta Polri memberikan perlindungan serta pendampingan pada korban. Bapak, pernah ada suatu ketika kaki anak saya, kakinya seperti keselewo atau kesandung salah satunya. Jadi kalau Anda berjalan, kakinya tidak mantap, nah seperti itulah. Anak saya belum bisa berjalan, tapi sudah bisa merangkak dan sudah bisa berdiri dengan cara pegang tembok. Tapi pada hari itu, seperti tergantung sebelah kakinya. Saya tidak tahu itu kenapa. Setelah saya lihat videonya, ada salah satu video.